Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Indonesia Kita ketemu lagi tentunya bersama Ibu El Pasadi dari Doa Bangsa TV channelnya Edukasi Hari ini kita akan belajar lagi tentunya cara mudah matematika Hari ini ayo kita belajar tentang perkalian bersama Baik adik-adik kita lanjutkan hari ini kita akan belajar tentang perkalian ke bawah Ini untuk pemula jadi akan dibahas secara perlahan dan secara terperinci Yang penting kita mudah di dalam memahaminya Semoga dengan ini bisa kita pahami bahwa perkalian ke bawah itu mudah Dengan syarat bahwa kita harus hafal perkaliannya terlebih dahulu Kita coba langsung kepada soal untuk yang pertama Yaitu kita coba bahas puluhan dikali satuan Misalkan Ibu punya 33 misalkan dikali 6 Nah untuk data yang pertama yang harus kita ingat adalah prosesnya Yang penting kita proses dulu terperinci nanti kalau sudah lihat Tidak usah diuraikan lagi langsung saja Jadi yang pertama adalah kita kalikan dulu 6 dikali 3 Jadi yang pertama adalah 6 dikali 3 Berarti 6 kali 3 sama dengan 18 Maka 1 sebagai puluhan itu disimpan di atas atau dimana saja Yang penting kita ingat bahwa kita menyimpan angka 1 sebagai puluhan Maka 8 sebagai satuan kita simpan di bawahnya Nah itu ya Jadi 18 itu 1 di atas 8nya di bawah Kemudian yang kedua adalah kita mengalihkan 3 dengan 6 Tapi 3 disini adalah dalam puluhan Jadi 6 dikali 3 Nah kita ingat kita menyimpan angka 1 Berarti ditambah 1 Itu ya Diulang ya Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18 Ya ditambah dengan 1 Berarti sama dengan 19 Diulang ya 6 dikali 3 18 ditambah 1 Kita yang di Yang katanya kita simpan Kita jumlahkan dan kita cerai supaya tidak Nanti pusing kalau ada angka yang disimpan lagi Diulang 6 kali 3 18 ditambah 1 Berarti jadi 19 Kemudian Di depannya tidak ada lagi angka yang harus kita kalikan Maka 19 ini kita langsung simpan di depannya saja Kemudian Jadi ini hasilnya 33 dikali 6 itu adalah 198 Nah itu ya Itu baru soal yang pertama Nah masih mudah ya itu ya Kita coba lagi yuk Kita soal yang kedua Misalkan ibu punya 42 Misalkan ya Dikali maunya berapa nih? 8 Boleh Kali 8 Nah Ketika perkaliannya sudah Tetap kita dari perkaliannya dari belakang Yaitu Kita prosesnya yaitu Yang pertama berarti 8 dikali 2 8 dikali 2 Berapa 8 kali 2? 16 16 berarti 1 simpan di atas 6 nya di bawah Gitu Kemudian yang kedua adalah Kita kalikan 8 dikali 4 Ingat kita menyimpan 1 ya Ada angka yang tersimpan yaitu 1 Kita kalikan Diulang 8 dikali 4 berarti 32 Ditambah 1 berarti jadi 33 Diulang ya 8 dikali 4 32 Ditambah 1 Yang disimpan 33 Tidak ada angka lagi yang di depan Tinggal kita simpan Berarti 42 dikali 8 Itu isinya 338 Nah Gimana? Mudah ya? Semakin mudah ya? Semakin dipahami ya? Nah jadi Prosesnya ini Nah ini prosesnya Jika sudah lihat Tidak usah ditulis Nah Seperti apa sih bu? Tidak usah ditulis Nah seperti ini Kita lihat contoh yang ketiganya Nah Misal ibu punya Berapa? 28 Misalkan ya Dikali 4 Nah Langsung saja Kita kalikan Seperti apa mengalihkannya Nah Tidak usah pakai urayan Boleh Nih Dari bawah Dari ini lagi Belakang lagi 4 3 kali 8 32 Berarti simpan 3 Di bawahnya 2 Nah ini ya Jadi diulang Pertama 4 kali 8 Kemudian dilanjut pada 4 3 kali 2 Berarti 8 Nah ingat Kita menyimpan di atas Nah kita jumlahkan 4 Dikali 2 8 Kemudian ditambah 3 Berarti 11 Berarti 28 Dikali 4 Isinya 112 Itu Yang ini Tidak usah Dipurekan Tapi kalau misalnya kita masih Agak pusing Cara prosesnya bagaimana Silahkan Ditulis Prosesnya Seperti yang Kita di awal Itu Ya Bisa dipahami ya Kita coba lagi ya Kita coba Soal yang keempat Kita coba Puluhan Dengan puluhan Perkaliannya Yuk Misalkan Ibu punya Disininya Misalkan 13 Misalkan Dikali 27 Misalkan Nah Aduh Ini gimana Angkanya Beda-beda Nih Nah mudah Sama aja Kita dari sini Sama dari belakang Nah ini Berarti Yang pertama Adalah Dari 7 dulu Nanti 7 dikali 3 Terus 7 kali 1 Nah ini ya Sengaja nih Dikasih tanda dulu Yang pertama kita kerjakan yang Satuannya dulu Dari angka 7 Berarti 7 Dikali 3 Nah 7 dikali 3 Sama dengan 21 Nah 21 Berarti Simpan Angkanya Di atas 2 Boleh dimana saja ya Yang penting kita ingat Nyimpannya disitu Satunya Di Bawah Nah kemudian Setelah itu Yang mana Setelah itu 7 kali 1 Nah 7 Dikali 1 Oh kita tadi Menyimpan Bu Menyimpannya berapa Angka berapa 2 Nah tinggal 7 dikali 1 7 Ditambah 2 Berarti Jadi berapa 9 Nah tidak ada angka lagi disini 9 Nah Selesai sudah Untuk mengalihkan yang Satuan yang 7 Nah sekarang yang kedua Yaitu kita mengalihkan Angka puluhannya Yaitu dari 2 Nah kita yang pertama adalah 2 Kalikan dengan 3 Ya 2 Kalikan dengan 3 Ini kita Ini 2 Dengan 3 2 Dikali 3 Berarti berapa 6 Nah 6 Nyimpannya dimana Di bawah 1 Atau di bawah 9 Iya Di bawah 9 Kenapa di bawah 9 Karena 2 Ini adalah Puluhan Jadi simpannya Di bawah 9 Setelah itu Yang mana Setelah 2 Kali 3 Nah berarti Sekarang tinggal 2 dikali 1 2 dikali 1 2 kali 1 Berapa 2 Berarti Nyimpannya di Depan 6 Tulis disini 2 Setelah itu 3 3 Kita proses Penjumlahannya Ya 1 Tidak ada temannya Turunkan Satunya Sini 1 Kemudian 9 Ditambah 6 Berarti 15 Nah Hati-hati lagi 15 Satunya simpan Di Atas 2 Kecil saja 5 Di Bawahnya Kemudian 1 Ditambah 2 3 Berarti Hasil Perkalian Dari 13 Kali 27 Adalah 351 Nah Gimana Proses Untuk Mengalihkan Puluhan Dengan Puluhan Gimana Satu lagi Soalnya Untuk Menjelaskan Ini Perkaliannya Boleh Kita coba Kita coba Lagi Sekarang Contoh Yang ke 5 Yang puluhan Bu Yang kalau yang satuan Sudah Ini Boleh Misalkan Bu punya 73 Misalkan Dikali 34 Misalkan Nah Sama tadi Kita coba Perkaliannya Mulai Dari Belakang Lagi Nah Kita Dikali Belakang Berarti Kita kalikan Dulu Yang Satuannya Dulu 4 Kali 3 4 Dikali 3 Berarti 12 Nah Berarti Satunya Simpan Di atas Duanya Simpan Di Bawah Itu ya Kemudian Yang kedua Sekarang Kita kerjakan Yang 4 Kali 7 4 Dikali 7 Nah Kita Menyimpan Di atas Satu Bu Oke Berarti Harus Dijumlahkan Jumlahkan Dengan Satu Yang kita Simpan 4 4 Kali 7 28 Ditambah Satu Jadi Diulang ya 4 Kali 7 Kemudian Ditambah Satu Kita coret ya Yang kita simpan Berarti Sama Dengan 29 Ada Angka Yang di Depan Yang di Kalikan Di Depan 7 Tidak Ada Habis Bu Berarti 29 Kita Simpan Di Depannya Nah Kemudian Lanjutkan Pada Penjumlahan Untuk Angka Selanjutnya Yaitu Yang Angka Puluhannya Yaitu Yang 3 3 Kali 3 Nah 3 Kali 3 Sama Dengan 9 Tidak Ada Angka Yang disimpan Nah 9 Simpan Di Yang di Tengah Atau Yang Depan Iya 9 Disini 3 Kali 3 9 Disimpan Di Bawah Angka 9 Ini Kemudian Lanjutkan 3 Dikali 7 3 Dikali 7 3 Kali 7 Berapa 21 Bu Nah Tidak Ada Angka Yang Di Depan Yang Dikalikan Tinggal Dua Satunya Kita Simpan 21 21 Satunya Di Bawah 2 Kemudian Kita Jumlahkan 2 Tidak Ada Temannya 2 Simpan 9 Tambah 9 18 Simpan Di Atas 2 Di Bawah 8 1 Tambah 2 3 3 Ditambah 1 Berarti 4 Kemudian Kita Simpan 4 2 Tidak Ada Temannya Kita Simpan Di Depan Jadi Hasil Perkalian Dari 73 Dikali 34 Adalah 2482 Nah Gimana Sudah Ada Ini ya Untuk Menjelaskan Nanti Kalau ada Soal Mudah Sekali Ya Nah itu Contoh Contoh Pengerjaan Untuk Perkalian Kebawah Untuk Pemula Nah Sekarang Dicoba ya Latihan Untuk Mengerjakan Soalnya Silahkan Dikerjakan Ini Biasa Diberikan Tiga Tiga Soal Nanti Silahkan Dilihatkan Kepada Jawabannya Kepada Ayah Ibu Ibu Guru Bapak Guru Atau Kakak Ya Ini Ibu Punya Dua Puluh Tiga Dikali Sembilan Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Empat Puluh Lima Dikali Dua Puluh Tujuh Yang Ketiga Dicoba Nanti Nanti Nampuluh Tujuh Dikali Tiga Puluh Delapan Silahkan Silahkan Mau cara Langsung Tadi Tanpa Perincian Seperti Ini Juga Boleh Atau Mau dirinci Juga Seperti Ini Boleh Silahkan Selamat Mencoba Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Dimudahkan Gimana Dede Untuk Pembelajaran Hari Ini Cara Mudah Untuk Perkalian Bersusun Ke Bawah Mudah Ya Alhamdulillah Ibu senang sekali Jika Pembelajaran Yang setiap Ibu Berikan Itu Dimengerti Dan Mudah Untuk Dipahami Tonton Terus Yuk Doa Bangsa TV Kita Akan Ketemu Lagi Di Pembelajaran Matematika Cara Mudah Yang Lainnya Tentunya Masih Bersama Ibu Yalba Sadid Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kita Akan Ketemu Lagi Di Pembelajaran Lainnya Tersemangat Untuk Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran